Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepuan Budi Rajo Dimulai dengan ngopi dulu, bismillahirrahmanirrahim Ini ngopi yang kedua hari ini, sedap, ini kopi dari Javahalu Tempatnya mana bungkusannya, gak ada bungkusannya Tadi ada di beja makan Kita bahas sedikit, tadi pagi ada kuliah sehingga saya tidak bisa buat video Ada satu pertanyaan dalam kuliah, itu kuliahnya tentang new venture management Mengelola startup, menurutnya baru Ada masalah terkait dengan bagaimana membuat kita lebih bersemangat lagi Dalam menjalankan perusahaan atau ketika menjalankan sesuatu Terus kita ada hambatan, terus kemudian kita down Bagaimana kita menyemangati diri agar kita menjadi lebih semangat lagi Karena Pak Budi kok kelihatannya semangat terus Emangnya gak ada masalah? Oh jangan khawatir Masalah akan tetap ada Semua hidup masalah akan tetap ada ya Tinggal, nah itu tadi Oke, bagaimana kita menyikapi diri atau bukan menyikapi diri Bagaimana kiat-kiat kita untuk membuat kita menjadi lebih bersemangat Ketika kita lagi down Pertama, pertama tentu saja kita harus kembali lagi kepada keinginan kita Atau kalau yang paling keren kan namanya visi kita Kita itu sebenarnya mau apa sih ketika kita lagi membuat perusahaan Kita membuat perusahaan itu maunya apa? Maka kita kembali itu Ketika kita kerjakan, misalnya kita membuat sebuah produk Membuat sebuah game katakan Udah stuck gitu Dulu kita awalnya itu mau apa? Sama juga ketika orang lagi membuat album musik Sama, membuat buku, ngarang buku Sama, membuat desain program komputer Sama, lagi coding juga Sama, semuanya sama ya Dulu sebenarnya kita apa? Awalnya apa sih? Pengennya apa? Pengen apa? Maka kita kembali ke situ lagi Sehingga kalau kita memang tahu ya Bahwa kita tujuannya kemana Maka sedikit banyak itu memberikan lagi Apa yang mengingatkan kembali Oh gitu ya Oh saya ingin sekolah di MIT misalnya Atau saya ingin sekolah di Stanford Atau Harvard Atau ini kok sama Amerika semua ya Atau saya pengen jalan-jalan ke Jalan-jalan ke mana ya? Kalau itu ya Sekarang jalan-jalan ini aja ya Ke New York mungkin New York jalan-jalan Paris Atau saya ingin mendaki gunung Himalaya Nah itu visi itu kita hidupkan kembali gitu ya Tapi kan tetap masih down juga ya Kadang-kadang masih tetap down juga ya Kita sudah tahu Oh iya-iya gitu Masih kurang bersep Karena hal lembatannya gitu Misalnya mau ke Mount Everest gitu Aduh duitnya habis Buat bayar uang sekolah Atau nggak Duit habis buat bayar cicilan iPhone Salah sendiri kenapa beli iPhone ya Bukan iPhone Pak Macbook Pro kayak yang punya Pak Budi Tapi ya itu tadi ya Tentu saya masih ada masalah Yang kedua Yang kedualah cari support system Support system itu adalah Yang saya lihat efektif adalah Mencari teman-teman Yang sejalan Sepenanggungan sejalan Atau mirip-mirip Bayangkan ya Kalau kita lagi naik kapal Katakanlah kita punya ide gila Mendayung kapal Dari Indonesia ke Australia Kapal ya Gelap-gelap malam Ya nggak usah gelap-gelap Malam-malam siang juga ya Sendirian gitu Nggak ada teman-temannya Mendayung sendirian Tadi kita punya partner Partnernya udah di tengah jalan Belang Pak saya mau Atau ini mas Saya mau berhenti mas Saya mau Jadi Apa Saya mau sekolah dulu Atau saya Atau saya nggak jadi Jadi ternyata dia udah Ini ya Loncat dari kapal Terus pindah lagi ya Ya udah Anda mendayung sendirian Sendirian Waduh gitu ya Itu kan luar biasa ya Stressnya luar biasa Tapi kalau Anda sedang mendayung gitu Sebelah kanan ada orang juga Mendayung juga Sama susahnya Dia bilang Eh Anda mau kemana ke Australia juga Kamu juga ya Sama mendayung juga Ini pantes saya Saya udah loncat Saya juga Saya nggak ke Australia Saya mau ke Selandia Baru Wesh lebih jauh lagi gitu ya Dia mendayung Kita dengan melihat begitu Kita ada support system Sama-sama melihat Oh semangat ya Bahwa kita tidak sendirian Dalam hal Mengarungi Kehidupan Membuat perusahaan startup ini Atau apapun tadi ya Tentu saja Tidak exactly persis ya Ada yang Saya pergi ke Australia Dia pergi ke New Zealand Arahnya sama mungkin ya Atau yang sejenis Sejenis Ada yang buat perusahaan Dia ngarang buku Atau Saya lagi buat film Dia ngarang Program Coding Dan seterusnya Jadi itu Jadi support system Nah biasanya ada kumpul-kumpul Jadi ada kumpul-kumpul Misalnya kalau Dulu ya CEO Ada teman-temannya Sesama founders ya Makanya ada founders hangout Para founders itu ngumpulkan Membicarakan Kepedihan Kesulitan bersama Kalau di berita-berita itu kan Yang diceritakan ya Kebahagiaan ya Wah ini sukses Dapat hoki Dapat investasi Tapi kan dia gak cerita Gimana susahnya ya Perjuangan menuju ke arah sana Betapa Aduh pokoknya susahnya setengah mati ya Perjalanan ke sana itu Jaraknya jauh ya Ke sana Perjuangannya setengah mati lah intinya Gitu ya Jadi kalau ada teman-teman Yang Seperti tanggung jawaban Dan bahkan dari situ Kita juga bisa melihat Orang lain lebih susah dari kita Jadi kita melihat Penderitaan Melihat orang yang lebih Menderita dari kita Itu adalah Apa Hiburan Buat kita lebih semangat Ini ya Bukan jahat ya Tapi begitulah ya Jadi saling Saling mendorong ya Saling sepenanggung Saling mendorong Oke Oh lagi Ngendayun gitu Aku haus Ini aku ada ini Tapi aku lapar Ini ada coklat Atau apa lah ya Gitu ya Maksudnya Kita berbagi lah ya Nah itu Ini juga sama Kamu ada kopi gak Ada Nah ini Tapi punya saya Saya gak berbagi kopi Enak Kalau kopi juga harus Berbagi ya Enak harus dibagikan Nah itu ya Yang berikutnya lagi adalah Apa tadi ya Udah lupa lagi Oh iya Yang berikutnya lagi adalah Membuat problem menjadi Lebih menyenangkan Atau menyenangkan Saya lupa nih dulu ya Membaca buku Atau apa ya Atau saya Baca buku Atau mendengarkan Orang yang cerita Atau apa tadi Ceritanya begini Gitu ya Kalau kita punya Ini tentang Saya kasih Anda Soal matematik Gitu Kalau gak ada hobi matematik Saya kasih soal matematik Soalnya gini Atau gak tau Anda nontonnya Pagi siang sore Mencret Pak mules pak Jangan kan gitu ya Ngasih soal juga mules Saya juga mules Ngasih soalnya gitu ya Kenapa? Karena susah Masalahnya itu susah Terus Anda merasa Aduh Kok Pak saya lagi Apa Main musik Kok disuruh Mecahkan Masalah matematik Susah ya Jadi susah Ya memang susah Maka Bagaimana membuat problem itu Menjadi sesuatu Yang menyenangkan Make it interesting To solve Membuat masalah itu Menjadi Menarik untuk Dipecahkan Contohnya gimana Contohnya Contohnya ya Kalau kita dikasih tugas ya Tugas dari sekolahan Atau dari mana Atau dari kantor Suruh ngerjain Suruh sampai Apa Begadang Begadang Sampai malam Sampai pagi Begadang ngerjain tugas Yang memang berat Harus diselesaikan cepat Itu ini Malas Setengah mati Kuku lutus Berkeluh kesah Dan seterusnya Tapi kalau anda disuruh Ini yang senang main bola Yang senang nonton bola Suruh nonton pertandingan bola Piala Eropa Atau piala dunia Di Eropa sana Jam 2 pagi itu Dibangun Tonton Sampai pagi Subuh Subuh lewat deh Gak jangan Jangan Solat subuh lewat deh Gara-gara nonton Sepak bola Maksudnya bukan Solat subuh lewat Bolehnya Tapi maksudnya gini Itu subuh-subuh itu dibelain Kenapa? Karena anda senang Melakukannya Make it interesting Nonton bola Senang banget Nonton bola Memecahkan soal PR Kerjaan rumah Tugas Ujian Gak senang Menyenangkan Nah Kata orang Kalau orang yang gak Gak suka sepak bola Ngapain juga Jam 2 Mendingan tidur Mendingan tidur Ngorok Daripada Begadang Nonton bola Udah pemain timnya Kesayangannya Kalah Udah aja Besok pagi aja Lihat aja di berita Lihat berita di internetnya aja Dan lihat rekamannya aja di Youtube Ngapain dibelain Nonton live ya Sepak bolanya Kan gitu kan ya Kenapa? Karena bagi anda itu Menyenangkan Sesuatu hal yang menangkan Jadi dibelain aja ya Mau Mau jam 12 malam Jam 1 pagi Jam 2 pagi Jam 3 pagi Jam 4 pagi Tergantung subuh Anda jam berapa Maksud saya begitu ya Make it interesting To solve Sehingga ketika anda Banyak Gimana ya kan Ada satu orang Yang saya tanya Dia senang matematik Jaguan matematik Saya tanya Gimana sih Kamu kok bisa mencahkan Masalah matematik ini Oh kalau saya Kayak menyelam pak Jadi dia Mengerjakan matematik Kayak menyelam Oh begitu Dan dia Bagi dia itu menyelam Menyenangkan Oh iya Ngulik sana Kesini Oh bagi saya Coding menyenangkan Beda ya mungkin Anda bagi anda Anda tertekan Kalau membuat program Saya membuat program Itu hal yang menyenangkan Sebuah hal yang menyenangkan Sama seperti main gitar Atau main futsal Menyenangkan Make it interesting to solve Sehingga Jadi anda ngarang Oh iya kalau gitu Saya buat ini Jadi menarik ya Sehingga Oke ya Atau masalah ini Ada orang yang Masalah ini kita pecahkan Di lapangan golf Misalnya Itu kan Jadi problem Sulit dipecahkan Di lapangan golf Atau Mari kita selesaikan Dengan main catur Ada loh yang kayak gitu Mani kan Saya bilang main catur Bukan yang tambah pusing Itu kali ya Atau kalau ini Mari kita selesaikan Sambil minum kopi Minum kopi kan menyenangkan Nah itu dia Wah Make it interesting To solve the problem Sehingga ketika anda Ininya Senang ya Atau sambil itu Sambil makan coklat Ini saya Bentar ya Coklatnya apa Tinggal ditebak Jadi itu ya Itulah sekedar beberapa tips Ketika anda sedang down Atau sedang susah Sedang mendapat tantangan Hambatan Nabrak Wall ya Nabrak dinding ya Ketika dalam Baik itu dalam Sekolahan Pekerjaan Menjalankan perusahaan Ini tadi pagi itu Kaitannya dalam Menjalankan perusahaan ya Running your own Start up gitu kan ya Itu jadi itu ya Gitu ya Jadi tetaplah bersemangat Membuat Apa tadi ya Kerjaan-kerjaan Atau tugas-tugas itu Menjadi sesuatu hal Yang menyenangkan Untuk dikerjakan Sehingga ketika kita Ngerjakannya juga Senang ya Meskipun banyak masalah Tetap banyak masalah Senang ya Habis itu jebret Habis itu next Masalah berikutnya lagi Next ya Kita lakukan dengan Cara yang menyenangkan Gitu ya Saya mau ngopi dulu nih Mau meneruskan Kopi-kopiannya saya nih Selamat sore Semoga Anda Sehat selalu Dan tetap bersemangat Apapun yang Masalah yang Anda hadapi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik ke kopi dulu Sampai jumpa di video